Ketika terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PT FI di KEK Gresik pada Senin 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB, Katri Krisnati, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, menjelaskan tim tanggap darurat PT FI bergerak cepat menangani dan sedang berusaha memadamkan api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Keselamatan para karyawan merupakan prioritas kami. Ujarnya kepada bisnis. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan smelter katoda tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur akan berproduksi 100% atau secara penuh pada Januari 2025. Tony mengatakan pada kapasitas penuh Januari mendatang, smelter Freeport mampu menghasilkan 900 ribu hingga 1 juta ton katoda. Jadi intinya kami akan menyediakan, nanti mulai Januari akan 100% dimurnikan di dalam negeri. 100% yang akan menghasilkan tembaga kira-kira 900 ribu ton hingga 1 juta ton tergantung kadar tambang. Kata Tony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.